Pangeran ketiga tiba-tiba bereaksi dan menebak tujuan Jitiansing. Namun, dia dan pangeran kedua terluka parah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu bergegas ke barisan pedang untuk menyelamatkan raja. Itu sama sekali tidak realistis. Pertama-tama, mereka tidak bisa masuk. Kedua, bahkan jika mereka menyerbu ke dalam barisan pedang, mereka dengan mudah dicekik dan dibunuh di tempat. Terlebih lagi, tidak ada hubungan nyata antara mereka dan raja. Ini lebih merupakan perebutan kekuasaan dan kepentingan. Tidak mungkin mereka mengorbankan nyawa mereka untuk menyelamatkan raja. Bahkan untuk pangeran kedua. Raja dibunuh oleh Jitiansing, tapi itu adalah hasil terbaik. Dalam susunan pedang sutian, Jitiansing berada di tengah-tengah 10 ribu pedang, memegang penjaga laut berdarah di tangan kirinya dan dewa berwarna merah darah di tangan kanannya. Inilah keilahian raja, permukaannya penuh retakan. Raja terluka parah dan jiwanya rusak parah. Kesadarannya berada di ambang koma. Dia bersembunyi di lautan darah dan tidak digantung oleh 10 ribu pedang. Untungnya, dia selamat. Namun, Jitiansing dengan mudah menangkap penjaga darah laut itu. Dengan sedikit keterampilan, dia menemukan keilahian raja. Jitiansing memandangi. Roh raja dan berkata pada dirinya sendiri tanpa ekspresi. Satu, lalu tangan kanan. Klik. Kekuatan penghancur langit dan bumi menghancurkan semangat raja dalam sekejap. Seorang raja kerajaan Tuhan mati dan jatuh sepenuhnya. Jitiansing memasukkan penjaga darah laut dan potongan status dewa ke dalam ring luar angkasa. Dia hendak mencari pecahan dewa orang kuat lainnya, tetapi bahkan sang pangeran sudah bergegas untuk membunuhnya. Bahkan sang pangeran terlihat seperti orang gila, mengenakan baju besi dewa berbutir emas berlatar belakang hitam, memegang senjata sihir bulan perak bintang tujuh, memegang sejumlah besar cahaya dan bayangan ajaib. Kekuatan bertarungnya mencapai batasnya, dan dia membuang lebih dari 30 jenis hukum Sinto dan bersumpah untuk menghancurkan Jitiansing menjadi beberapa bagian. Dalam susunan pedang Zutian hari ini, hanya dia dan Jitiansing yang tersisa. Semua lelaki kuat lainnya sudah mati, dan kedua pangeran itu diusir dari barisan pedang. Rencana Jitiansing telah tercapai. Sudah waktunya untuk pergi. Dia menatap pangeran lian, perlahan memegang pedang di kedua tangannya, dan memberikan pukulan terkuat. Pedang Kehancuran Masih menyerap kekuatan lima elemen dunia, mematikan cahaya kemasan, menghancurkan surga dan menghancurkan dunia. Kekuatan dunia dapat menciptakan dan menghancurkan dunia. Jurus ini merupakan jurus pembunuh terkuat. Ia menghabiskan dua kali lipat kekuatan dunia. Dalam waktu singkat, Jitiansing tidak dapat melakukan upaya kedua. Tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi juga berdampak pada lima elemen dunia sehingga berujung pada kecelakaan dan bencana. Oleh karena itu, pedang ini dituangkan ke dalam kekuatan terkuatnya, niat membunuh yang paling melonjak. Boom! Dalam suara gemetar bumi, pedang pemusnahan menembus cahaya dan bayangan seni sihir, dan menghantam pangeran lian dengan parah. Pangeran lian, yang mengenakan baju besi berlapis emas dengan latar belakang hitam, tiba-tiba retak terbuka dan panjang selokan dilubangi. Seluruh tubuhnya terbang terbalik, rasa sakit di pipinya berubah, mulut dan hidungnya juga menyemburkan darah Tuhan, mau tidak mau mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Suwa! Orang-orang terbang ribuan mil dalam susunan pedang Zutian, diserang dan dibunuh oleh cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya jatuh keruntuhan. Ketika dia terbang kembali ke langit lagi, dia mengenakan baju besi ilahi tingkat raja terbaik, yang telah menembus selusin retakan. Dari dada hingga perutnya, meninggalkan noda darah yang dalam, terlihat jelas di dalam tulang dewa dan jeroan. Uff! Aliran darah menyembur dari sudut mulutnya dan menetes ke tubuhnya. Rambutnya acak-acakan dan wajahnya berlumuran darah. Dia tidak lagi mulia dan tenang. Dia hilang. Kalah karena Jitiansing yang meremehkan, meremehkan, dan meremehkannya. Terlebih lagi, dia terluka parah oleh pedang. Jika bukan karena tombak sihir bulan perak bintang tujuh yang melarutkan 40 persen kekuatan pedang kiamat, ditambah perlindungan baju besi dewa emas hitam, dia akan terbelah menjadi dua. Rasa frustasi dan terhina yang tiada taraf bahkan membuat wajah sang pangeran berubah dan seluruh tubuhnya gemetar hebat. Dia menatap Jitiansing dengan mata merah dan berteriak dengan suara rendah. Dalam 300 tahun, kamu adalah orang pertama yang melukai raja ini secara serius. Jitiansing menggunakan gerakan ini untuk membunuh. Jiwa dan raga sangat lelah dan ingin mencari tempat untuk beristirahat. Kamu salah, tapi kamu bahkan tidak bisa tersenyum. Aku tidak hanya bisa menyakitimu, tapi juga membunuhmu hari ini. Semua orang sudah mati. Sekarang saatnya mengirim Anda ke jalan. Pada saat yang sama, Jitiansing perlahan mengangkat pedang penguburan dan mulai mengumpulkan kekuatan suci tertinggi, menghasilkan momentum yang mengejutkan. Pangeran Lian menyipitkan matanya dan menggeram, kamu sangat baik. Aku akan selalu mengingatmu. Mulai saat ini, aku tidak akan pernah mati bersamamu. Setelah meninggalkan kalimat yang penuh kepahitan ini, bahkan sang pangeran berbalik tanpa ragu-ragu dan bergegas ke tepi susunan pedang Zutian. Dalam proses pembunuhan, pangeran Lian memegang senjata bulan perak bintang tujuh di kedua tangannya dan menggunakan seni rahasia tabu untuk melancarkan serangan terkuat. Boom! Dia mencoba yang terbaik untuk melepaskan tembakan, dan membuat celah di dalamnya. Susunan pedang Zutian, memercikan pecahan cahaya mantian Jian. Sua! Memanfaatkan celah yang belum pulih, sosoknya muncul dan lolos dari susunan pedang Zutian. Kemudian, dia tidak menoleh ke belakang untuk melarikan diri, sosok beberapa kilatan menghilang di langit. Ho! Melihat pangeran Lian akhirnya melarikan diri, Jitian Sing merasa lega. Dia mendarat di reruntuhan dari udara, tangannya bersandar pada pedang pemakaman, setengah berlutut di tanah, bernapas dengan keras. Kekuatan dunia ini kuat, tapi saya harus cukup kuat untuk menanggungnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, darah mengucur dari mulut dan hidungnya, dan nafasnya melemah. Meski di permukaan, ia memiliki bekas luka, hanya beberapa luka kulit yang tidak fatal. Namun nyatanya, dia menggunakan kekuatan dunia tiga kali hari ini, dan memaksakan pedang pemusnahan. Tubuh roh dan rohnya tidak mampu menahan kekuatan tersebut. Meridian dan tulangnya retak, dan rohnya juga terluka. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa cederanya lebih serius daripada pangeran. Namun, kekuatan pedang pemusnahan begitu mengerikan hingga membuat pangeran Lian ketakutan. Bahkan sang pangeran tidak dapat memahami detailnya sebelum dia takut dengan gertakannya. Jika pangeran Lian cukup gila dan kehilangan akal sehatnya, dia akan terus bertarung dengannya. Itu hasil lainnya. Untungnya, hal terburuk tidak terjadi. Ji Tian Xing tersentak sejenak, menyerap kekuatan menyembuhkan Tian Zhu dan menekan lukanya sendiri. Hanya setelah sepuluh nafas penuh dia pulih sedikit. Untungnya, hanya aku yang tersisa dalam formasi pedang, dan aku tidak terlihat oleh orang lain. Ji Tian Xing menggumamkan sepatah kata pun, melambaikan susunan pedang Zhu Tian dan terbang ke langit dengan pedang penguburan. Dia mencari-cari dan menemukan bahwa pangeran kedua dan pangeran ketiga telah menghilang, dan telah pergi dari sini. Abaikan saja, aku harus mencari tempat untuk menyembuhkan. Mengambil keputusan, Ji Tian Xing menyingkirkan pedang penguburan dan pergi. Tepat pada saat ini, cahaya berdarah menerpa wajahnya, dan tawa dingin sang pangeran tiba-tiba terdengar. Ji Tian Xing mendongak, dan melihat pangeran Lian telah pergi dan kembali. 3082 Beberapa saat yang lalu, pangeran Lian lari dengan tidak sabar. Dan sekarang, dia kembali. Alasannya adalah Ji Tian Xing tidak mengejar dan membunuhnya saat dia melarikan diri. Ini membuatnya curiga. Dia curiga Ji Tian Xing sedang menggertak. Faktanya, dia berpenampilan galak dan lemah di dalam. Jadi, dia diam-diam bergegas kembali ke medan perang, bersembunyi di kegelapan untuk memeriksa situasi. Dia menunggu dengan sabar sejenak. Benar saja, dia melihat Ji Tian Xing menarik susunan pedang sutian dan memuntahkan darah dengan wajah pucat dan nafas lemah. Ini membuatnya sangat yakin bahwa Ji Tian Xing benar-benar terluka. Pangeran Lian, memegang. Senjata bulan perak bintang tujuh, mendekati Ji Tian Xing selangkah demi selangkah, sambil tertawa olok-olok di wajahnya. Dia sangat senang dan bangga. Dia dapat melihat kebohongan dan kenyataan Ji Tian Xing, dan berhasil membunuh dengan senapan, yang membuktikan bahwa dia lebih dalam dari Cheng Fu Ji Tian Xing. Menurutnya, Ji Tian Xing harus mati kali ini. Hati Ji Tian Xing juga penuh dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka bahwa bahkan pikiran sang pangeran sangat teliti sehingga terlalu sulit untuk dikhawatirkan. Untuk menghadapi pangeran Lian, kita harus melakukan yang terbaik, berhati-hati dan berhati-hati. Tunjukkan sedikit kekurangan, pihak lain akan memanfaatkan kesempatan itu. Namun Ji Tian Xing tidak panik dan takut. Selalu tenang dan acuh tak acuh. Haha, aku harus mengakui bahwa aku meremehkanmu sebelumnya. Tapi apakah menurut Anda jika Anda bisa mengetahui detail pria ini, Anda pasti menang. Ji Tian Xing menyeringai di sudut mulutnya dan menatap pangeran Lian dengan dingin. Meskipun dia digigit oleh kekuatan dunia, dia terluka parah dan kekuatannya turun tajam. Namun dia masih memiliki banyak kartu untuk dilawan. Melindungi hidupnya, dia masih menjadi lawan terkuat sang pangeran. Belum lagi pagoda sembilan hari sepuluh juwe, ia selalu dapat melindungi Ji Tian Xing dan bahkan menahan serangan dan pembunuhan pangeran. Katakan saja dunia lima elemen, dan Ji Tian Xing integrasi, dengan hidup dan mati, biarkan dia memiliki tubuh abadi. Dunia lima elemen tersembunyi di dalam mutiara perbaikan, dan bahkan pangeran pun tidak akan pernah bisa memecahkannya. Ji Tian Xing telah tak terkalahkan sejak lama. Tetapi bahkan sang pangeran pun tidak mengetahuinya ini, dan berkata sambil mencibir, dasar anak nakal, kamu sedang sekarat. Apakah kamu masih ingin menipu raja? Sekarang Anda telah digigit kembali, terluka parah sedemikian rupa, berapa persen kekuatan Anda yang tersisa? Berapa banyak gerakan yang dapat Anda blokir? Jika Anda begitu percaya diri, mengapa membuang-buang waktu? Coba-coba, datang dan bertarung sampai mati. Ji Tian Xing memegang pedang pemakaman di kedua tangannya, mengumpulkan makna pedang yang kuat dan kejam, dan menunjuk ke arah pangeran lian. Pada saat yang sama, dia diam-diam menyerap kekuatan penyembuhan Tian Xu, menekan lukanya dengan kecepatan tercepat dan memulihkan kekuatannya. Bahkan sang pangeran tidak terburu-buru untuk memulai, dan terus mencibir, nak, kamu sudah dilihat melalui wajah aslimu oleh raja, dan kamu masih ingin melakukan ini. Jangan khawatir, jika kamu ingin mati, aku akan memuaskanmu. Tapi pada akhirnya, kamu sendirian dan sekarat. Dan tuan-tuan di bawah komando raja akan segera datang. Raja juga mengeluarkan dekrit untuk memanggil semua dewa di sekitar kota raja untuk bergandengan tangan mengepungmu. Paling lama dalam seperempat jam, banyak orang akan tiba. Saat itu, aku akan membunuhmu di depan semua orang, mengerti. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan berkata dengan nada menghina, kamu tidak hanya berpikiran mendalam, tetapi juga pandai memaksimalkan manfaat. Bahkan jika pangeran kelima dibunuh oleh raja, kamu tidak dapat mengendalikan kerajaan api darah melalui boneka. Tapi kamu juga ingin membunuh raja ini di depan publik, mengambil pujian besar sendirian, mendapatkan reputasi yang baik, dan memenangkan hati rakyat kerajaan api darah. Anda masih ingin merebut kerajaan api darah? Bahkan pikiran dan tujuan pangeran, Ji Tian Xing melihat dengan jelas. Dibandingkan dengan raja dan ketiga pangeran, pangeran lian adalah musuh yang paling sulit dihadapi. Bahkan pangeran tidak menyangkalnya, dan mencibir, hahaha kamu dapat memahami pikiran raja. Bekerja sama dengan raja dan mainkan permainan yang bagus untuk rakyat kerajaan dewa. Pedang penguburan Ji Tian Xing diayunkan dan membunuh pangeran lian. Mimpi. Lukanya pada dasarnya telah ditekan, dan tidak ada gunanya terus menunda. Trauma pada jiwa dan raga harus ditutup dalam waktu yang lama untuk pulih. Lebih baik mengakhiri pertempuran lebih awal daripada menyeret banyak dewa dan raja. Untuk mengepung dan membiarkan rencana pangeran lian berhasil. Tian Long bangga dengan dunia. Ji Tian Xing memberikan minuman dingin, mengayunkan pedang penguburan, mematikan cahaya pedang seribu sang, dan dengan keras membelah pangeran lian. Meskipun terluka parah, kekuatannya hanya 60 persen. Tetapi, cahaya pedang masih menyilaukan, dan roh pedang masih ganas cahaya pedang. Emas itu seperti bayangan naga, mengirimkan nyanyian naga, yang seketika menenggelamkan sosok pangeran lian. Sua. Bahkan sosok sang pangeran melintas, lalu berpindah sejauh 300 mil, dengan perbedaan yang sangat kecil untuk menghindari cahaya pedang. Boom! Dalam suara yang memekatkan telinga, pedang raksasa bayangan naga menebas bumi dengan keras, memercikkan debu yang menghalangi langit. Bumi membelah selokan sepanjang 100 mil, seperti jurang maut. Tanpa menunggu Ji Tian Xing membuat yang lain bergerak, pangeran lian telah melancarkan serangan balik dengan senjata bulan perak bintang tujuh miliknya. Naga mengaum. Dia dan Ji Tian Xing saling balas, simpan pikiran yang lebih tinggi, tetapi juga gunakan sihir yang berhubungan dengan gerakan dan naga. Iya. Bayangan naga berdarah dengan panjang lebih dari 2000 Zhang meledakan nyanyian naga yang mengguncang bumi. Ia menukik dari langit yang tinggi dan meledak ke arah Ji Tian Xing. Ji Tian Xing juga menggunakan kedipan untuk memindahkan 300 li ke kanan. Ledakan. Suara gemuruh meledak, dan bayangan naga berdarah bergemuruh di bumi. Ini adalah sepotong reruntuhan bumi, yang segera diledakkan dari lubang sedalam 100 mil. Debu pasir dan batu yang tak berujung berterbangan ke angkasa, membuat kawasan itu kabur. Ji Tian Xing terus mengayunkan pedangnya berulang kali, mengerahkan sejumlah keterampilan pedang, dan berusaha sekuat tenaga untuk membunuh pangeran lian. Tetapi bahkan Sang Pangeran memutuskan untuk tidak bertarung dengannya secara langsung, dan telah mundur serta menghindar. Alasan mengapa dia melakukan ini adalah untuk menunda waktu dan menghabiskan kekuatan Ji Tian Xing. Setelah paling lama seperempat jam, sejumlah besar dewa yang kuat tiba, dan Ji Tian Xing tidak dapat melarikan diri. Ji Tian Xing tentu memahami pikiran pangeran lian. Bahkan Sang Pangeran tidak bisa terluka dengan lima gerakan, jadi dia tidak lagi menyanyiakan kekuatannya dan berbalik dan terbang di kejauhan. Melihat ini, pangeran lian, dengan olok-olok di wajahnya, mengejarnya dengan senjata ajaib. Hahanak, tidak bisakah kamu bertahan? Kamu ingin melarikan diri? Kamu sangat naif. Ji Tian Xing mengabaikannya dan berusaha sekuat tenaga untuk berkedip di langit. Bahkan Sang Pangeran mengejarnya dengan sangat cepat. Setiap kali dia menyusul Ji Tian Xing, dia akan melancarkan serangan dengan senjata ajaib dan menampilkan gerakan membunuhnya yang ganas dan tak tertandingi. Atau memainkan beberapa senjata tersembunyi yang jahat dan aneh, mencoba menghancurkan Ji Tian Xing. Ji Tian Xing tidak melawan untuk menghindari diseret oleh Pangeran Lian. Dia hanya terus mempercepat untuk menghindari serangan Pangeran Lian. Pada saat kritis, dia benar-benar tidak bisa menghindari serangan itu, mengandalkan menara sembilan hari dan sepuluh juai untuk melawan. Dengan cara ini, kedua belah pihak mulai mengejar antara langit dan bumi. Dan segera terbang puluhan ribu mil jauhnya. Tiga ribu delapan puluh tiga. Setengah seperempat jam. Ji Tian Xing dan Pangeran Lian mengejar, dan mereka berhasil melarikan diri sejauh enam puluh ribu mil. Sepanjang perjalanan dibiarkan berantakan, gunung dan bumi terfragmentasi, penuh jurang. Keduanya menghabiskan banyak tenaga, nafas mereka semakin lemah, dan kecepatan mereka juga melambat. Bagaimanapun, keduanya terluka parah dan tidak punya waktu untuk sembuh. Situasi cederanya serupa, tidak ada yang mendapat banyak keuntungan. Tentu saja, kemampuan penyembuhan diri Ji Tian Xing lebih kuat, dan tubuhnya lebih kuat. Jika dia menunda, dia akan pulih lebih cepat dari Pangeran Lian. Tapi dia sendirian dan tidak punya cadangan. Tidak seperti Pangeran Lian, dia memiliki kekuatan yang kuat di bawah komandonya, yang dapat memanggil banyak dewa yang kuat. Oleh karena itu, Ji Tian Xing tidak dapat menunda waktu, apalagi melibatkan Pangeran Lian. Dia harus menyingkirkan kejaran Pangeran Lian dan meninggalkan kota secepat mungkin. Temukan tempat untuk menutup pintu untuk menyembuhkan, memurnikan pohon api darah, tetapi juga meningkatkan kekuatan secara signifikan. Xing Hui memotong lagi dan lagi. Dunia kota bintang tujuh. Keduanya terus mengejar dan bertarung, dan Pangeran Lian menyerang Ji Tian Xing dengan kekuatan sihirnya. Bang! Boom! Di seluruh langit, cahaya dan bayangan ajaib terus-menerus jatuh di antara gunung dan sungai, menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Menonton, bahkan Sang Pangeran akan menyusul Ji Tian Xing. Dia mengorbankan beberapa senjata tersembunyi, melambaikan telapak tangannya untuk membuat lima pesawat ulang-alik berujung perak, dan menyerang Ji Tian Xing. Pada saat yang sama, dia memegang tombak bulan perak bintang tujuh dan menusuk ratusan bilah bulan perak untuk menutupi sosok Ji Tian Xing. Ji Tian Xing terkunci dalam semangatnya, tidak dapat menghindar, hanya bisa melawan dan melakukan serangan balik. Dia mengayunkan pedang penguburan, memotong cahaya pedang yang menyilaukan, dan mengalahkan pedang bulan perak. Namun, dia tidak punya waktu untuk melakukan serangan balik terhadap lima satel berujung perak dan hanya bisa melawannya. Pada saat kritis ini, suara nyanyian naga yang marah tiba-tiba terdengar di langit. Dengan nyanyian naga yang memekakan telinga, sosok berwarna merah darah, setinggi seribu kaki, tiba-tiba jatuh dari langit. Sua. Dengan kilatan darah, sosok tinggi dan kuat muncul di depan Ji Tian Xing. Lima pesawat ulang-alik berujung perak menyerang, tapi mereka terhalang oleh cahaya darah di seluruh langit. Bang, bang, bang. Dengan serangkaian suara teredam yang meledak, dinding cahaya berwarna darah yang mempesona dikalahkan, meledak berkeping-keping. Sosok yang tinggi dan kuat itu terguncang mundur seribu kaki, dan tubuhnya gemetar. Untungnya, Ji Tian Xing mengambil tindakan tepat waktu dan menopang punggungnya dengan telapak tangan raksas emas, yang membuatnya berhenti. Itu benar. Sosok ini, yang tingginya ribuan kaki dan penuh cahaya darah, benar-benar berwarna merah. Untuk mengeluarkan seluruh kekuatannya, dia bergegas menyelamatkan Ji Tian Xing dengan kecepatan tercepat, dan tidak ragu-ragu untuk memasuki keadaan marah. Nak, bagaimana lukamu? Dia memandang Ji Tian Xing dengan cemas dan bertanya dengan nada khawatir. Saya baik-baik saja. Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya, mengerutkan kening dan bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Zen Hong tidak ragu menjawab, saya datang untuk menyelamatkan Anda. Tidak, saya akan membantu Anda. Ji Tian Xing mengerutkan kening lagi dan berkata dengan suara rendah, apakah kamu tahu bahwa aku adalah musuh kerajaan api darah dan berani membantuku? Apakah kamu ingin menjadi musuh publik kerajaan api darah seperti aku? Zen Hong menganggup dengan tegas, dan berkata, saya sudah memikirkannya. Tuhan muda telah memberikan kontribusi baru kepada saya. Sekalipun dia menentang seluruh kerajaan Tuhan, saya harus membalasnya. Kamu apa masalahnya? Suasana hati Ji Tian Xing cukup rumit. Zen Hong membuat keputusan ini, yang mengejutkannya. Pada saat ini, bahkan sang pangeran bergegas mendekat sambil tersenyum muram. Hahaha sayang sekali. Sangat disayangkan kalian berdua pria dan wanita akan segera mati bersama. Sambil tertawa, bahkan sang pangeran memegang senjata ajaibnya dan menikam bintang-bintang di seluruh langit, menempuh jarak seratus mil. Ji Tian Xing mengayunkan pedang pemakaman tanpa ragu-ragu, memancarkan ribuan cahaya pedang berwarna-warni. Bang, bang, bang. Serangkaian suara teredam meledak dan bergema tanpa henti antara langit dan bumi. Cahaya pedang warna-warni dan bilah tajam cahaya bintang semuanya terfragmentasi. Keduanya sama-sama serasi, dan tidak ada yang memanfaatkannya. Zen Hong tidak bergerak, tapi sudah memutuskan untuk membantu Ji Tian Xing melarikan diri dari sini. Jadi, ketika cahaya pedang langit dan cahaya bintang meledak, dia tidak ragu-ragu meraih Ji Tian Xing, secepat giliran Aurora untuk melarikan diri. Wah! Seluruh tubuhnya terbakar api darah, mengeluarkan potensi kehidupan, seperti peluru yang keluar dari pistol. Dalam sekejap, dia terbang lebih dari 200 mil. Kaki yang tinggi dan ramping, ditanah dengan hentakan yang tiba-tiba, lagi-lagi lebih dari 200 mil. Dia berubah menjadi aliran api darah, berlari kencang di antara gunung dan sungai, dengan kecepatan yang ekstrim. Dalam sekejap mata, dia membawa Ji Tian Xing melarikan diri ribuan mil jauhnya. Saat ini, dia terbang ke langit, menggunakan hukum ruang untuk terus berkedip. Sua! 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 Cahaya darah berkedip-kedip di langit, kecepatannya semakin cepat, dan dia melemparkan pangeran lian semakin jauh. Melihat adegan ini, bahkan wajah marah sang pangeran berubah menjadi biru, dan matanya yang muram bergumam pelayan murahan terkutuk. Kekuatan dan kecepatannya sangat mengerikan. Meskipun, hanya Raja Dewa Merah Sejati yang menyatakan empat kekuatan. Tapi dia tidak ragu untuk menghonsumsi soyuan, ketika dia menembus batas kecepatan, dia sebanding dengan Dewa Raja Tujuh Alam yang superior. Bahkan pangeran dan Ji Tian Xing terluka parah. Saat ini, kecepatan terbangnya tidak jauh lebih baik daripada Dewa Tujuh Alam yang tertinggi. Level. Ini adalah situasi yang memalukan. Pangeran lian dari dinasti Ming adalah Raja Dewa Jiuchong Jing yang unggul. Dia lebih kuat dari Zen Hong. Namun, sekeras apapun dia berusaha, dia tidak dapat mengejar Zen Hong. Sebaliknya, dia semakin banyak dibuang. Awalnya, pangeran lian sudah berada di tangannya. Dia mengejar Ji Tian Xing, seperti kucing yang bermain dengan tikus. Namun sekarang, Zen Hong tiba-tiba membunuhnya dan menghancurkan rencananya. Dia bermain-main lagi. Mengapa tidak? Apakah dia tidak marah? Tapi dia tidak mau menyerah, hanya bisa menahan cederanya, dan mengejar Zen Hong dengan kecepatan tercepat. Sua. Sua. Pangeran Zen Hong dan pangeran lian bergerak satu demi satu di langit yang tinggi. Segera, seperempat jam berlalu. Mereka sudah mengejar seratus ribu li, tapi jaraknya masih seratus mil. Akhirnya keadaan kembali berbalik. Di langit di depan kiri, ada sekelompok pita darah yang menyilaukan, secepat kilat menyambar. Bahkan sang pangeran memusatkan pandangannya dan menemukan ada enam sosok yang terbungkus cahaya darah. Mereka adalah enam lelaki tua dengan bentuk berbeda, semuanya mengenakan jubah hitam yang sama, dan disulam dengan lambang istana kerajaan di dada dan kerah mereka. Tidak ada keraguan bahwa mereka adalah ahli dalam menjaga istana. Penjaga paling setia raja api darah. Pada hari kerja, mereka bertanggung jawab atas keamanan istana dan raja. Ketika raja memiliki perintah rahasia untuk menangani beberapa peristiwa penting, itu adalah pisau daging di tangannya. Yang paling penting adalah enam tuan adalah dewa tertinggi dari tujuh alam. Menyadari identitas ke enam orang tersebut, bahkan pangeran pun tiba-tiba menunjukkan cibiran bangga. Haha surga membantu raja. Meskipun, dia tidak memperhatikan kelompok ahli. Tapi sekarang, kenam ahli itu dapat berperan dalam membalikkan langit dan bumi. 3084 Sebelumnya, raja dan dua pangeran, dengan puluhan ahli dan ribuan pasukan terlarang, mengejar Jitiansing dengan sekuat tenaga. Namun, setelah meninggalkan kota raja, tuan besar dan pasukan terlarang meninggalkan tim dan dibuang jauh. Akibatnya, ketika para ahli dan pengawal istana tiba di medan perang, perang sudah lama berakhir. Raja telah jatuh, kedua pangeran telah melarikan diri, dan bahkan yang kuat di bawah komando pangeran pun mati. Orang-orang tidak mengetahui situasinya, hanya bisa berpencar dan mencari di sekitar keberadaan raja dan Jitiansing. Lebih dari 60 ahli dibagi menjadi 10 tim. Lebih dari 3.000 pasukan terlarang juga dibagi menjadi lebih dari 30 tim. Dan ke-6 ahli ini jelas merupakan orang yang paling beruntung. Ketika mereka mencari di sekitar, mereka melihat dua kelompok cahaya ilahi mengejar di langit yang tinggi, jadi mereka datang untuk memeriksa situasinya. Ketika mereka berada 100 mil jauhnya, mereka mengenali Zen Hong yang melarikan diri di depannya dan pangeran Lian yang mengejarnya dari belakang. Tentu saja, ada juga Jitiansing, duduk di bahu Zen Hong dan berlumuran darah. Tanpa penjelasan apapun, ke-6 ahli itu bergegas ke titik merah, putus asa untuk mencegat. Sua-sua. Ke-6 lelaki tua itu semuanya mempersembahkan senjata ajaib mereka dan menampilkan seni sihir warna-warni untuk mengepung Zen Hong. Sosok tinggi berwarna merah asli tiba-tiba dibanjiri oleh langit. Tak berdaya, dia hanya bisa berhenti melarikan diri dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan. Jitiansing juga berhenti menggunakan keahliannya untuk menyembuhkan lukanya, dan dengan cepat menyerang balik dengan pedang. Bang-bang. Segala jenis kekuatan magis, metode rahasia, serta cahaya dan bayangan yang indah bertabrakan dengan keras di langit yang tinggi dan menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Untungnya, Jitiansing dan Zen Hong bergandengan tangan untuk memblokir serangan dan membunuh 6 ahli. Namun sayang, mereka dikepung oleh 6 ahli. Dalam waktu singkat, mereka tidak bisa menembus pengepungan dan melepaskan diri dari keterikatan masyarakat. Memanfaatkan kesempatan ini, bahkan pangeran pun menyusul. Dia sangat berpuas diri, dengan cibiran olok-olok di wajahnya, dan berkata, Hahaha Tiansing, ini adalah takdirmu. Beraninya kamu melawan seluruh kerajaan api darah. Ini adalah lengan belalang di dalam kereta, dan lemaknya dapat mengguncang pohon. Jitiansing mengabaikannya, mengerutkan kening dan menatap kerumunan dengan wajah muram. Faktanya, dia sedang berkomunikasi dengan Zen Hong dan menyusun tindakan pencegahan. Enam ahli yang bertanggung jawab atas urusan dalam negeri semuanya dipersenjatai dengan pedang, dikelilingi oleh Zen Hong dan Jitiansing, menjaga kewaspadaan dan kewaspadaan tingkat tinggi. Pada saat yang sama, kepala lelaki tua berambut ungu berkata kepada pangeran lian, kita akan menemui pangeran lian. Saat ini, kita akan membunuh para pengkhianat. Kita tidak dalam posisi untuk memberi hormat kepada pangeran. Mohon maafkan saya, yang mulia dan kedua pangeran, dan bagaimana kabar mereka. Tuan-tuan yang bertanggung jawab atas istana kekaisaran ini hanya mematuhi perintah raja. Bagi pangeran lian, mereka hanya menjaga rasa hormat dan sopan santun. Merujuk pada raja, pangeran lian tiba-tiba menunjukkan warna sedih, menunjuk ke Jitiansing dan memarahi dengan marah, ini adalah pengkhianat, bajingan berdarah. Dia begitu kejam. Dan keji sehingga dia membunuh raja di depan umum. Tiba-tiba mendengar berita itu, kenam ahli itu kaku, menghadapi perubahan gila. Apa? Raja terbunuh? Bagaimana mungkin? Tidak peduli seberapa kuat seorang pengkhianat, dia tidak bisa menyaingi yang mulia. Raja adalah penguasa rakyat, bagaimana dia bisa? Itu hanya kemarahan biasa antara manusia dan dewa. Itu kejahatan yang keji. Kenam ahli penyakit dalam semuanya berseru, emosi mereka gembira dan hati mereka dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Tentu saja, mereka percaya bahwa Pangeran Lian tidak akan berbicara omong kosong. Kebencian dan pembunuhan terhadap Jitian Singh juga mencapai titik ekstrim. Enam pasang mata berwarna merah darah. Bunuh dia, balas dendam yang mulia. Tidaklah cukup untuk menenangkan kemarahan rakyat jika Anda tidak membunuhnya. Menghianati kerajaan Tuhan dan membunuh raja adalah kejahatan yang sudah berlangsung lama. Bagaimana itu bisa dimaafkan? Bahkan jika kita mencoba yang terbaik, kita akan membunuh Liao ini. Tanpa memprovokasi Sang Pangeran, enam ahli tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerang. Pedang Suan Ming Segel Roh Darah Bunuh Pedang Kaisar Feng Shen Dao empat lautan. Kenam pria itu mencoba yang terbaik untuk membunuh, melepaskan cahaya dan bayangan Tian Shen Tong, Cao Zhen Hong dan Ji Tian Xing pergi. Pada saat itu, jarak seratus mil ditutupi oleh cahaya dan bayangan ajaib. Daerah ini benar-benar kacau, gunung dan sungai hancur menjadi reruntuhan. Ji Tian Xing dan Zhen Hong hanya bisa melawan dan mencoba melawan. Mereka juga memainkan cahaya pedang ke seluruh langit, meniupkan bayangan naga dan api darah. Ledakan Segala jenis kekuatan supernatural dan metode rahasia bertabrakan dan mengeluarkan suara yang memekakkan telinga, bergema tanpa henti antara langit dan bumi. Pertempuran lain terjadi di langit. Bahkan sang pangeran tampak bercanda, berdiri di langit sejauh 200 mil, menyaksikan semua ini. Dia tidak terburu-buru mengambil tindakan. Dia hanya melihat enam master hebat yang bertarung dengan Ji Tian Xing dan Zhen Hong. Karena dia tahu betul bahwa Ji Tian Xing dan Zhen Hong masih dapat mendukung untuk sementara waktu. Dia ingin membiarkan ke enam ahli itu menghabiskan kekuatan Ji Tian Xing dan Zhen Hong terlebih dahulu. Pada saat itu, dia akan menyerang Zhen Hong dan Ji Tian Xing dalam satu gerakan dan meraih hasil kemenangan. Ini adalah persaingan antara Snippe dan Remis. Dia ingin mendapatkan keuntungan terbesar dengan biaya minimal. Segera, waktu seratus bunga berlalu. Ji Tian Xing dan Zhen Hong melawan dengan seluruh kekuatan mereka, dan hanya bisa bermain imbang satu sama lain. Enam ahli yang bertanggung jawab atas seluruh keluarga gila menyerang dalam waktu yang lama, tetapi mereka tidak bisa saling membunuh. Ketika mereka menjadi semakin marah, mereka semua menggunakan metode rahasia tabu dan mengeluarkan kekuatan tempur terkuat dengan mengorbankan Zhou Yuan dan darah dewa. Bang! Boom! Lebih dari selusin rahasia ajaib dengan kekuatan ganda mengalir seperti arus deras, menenggelamkan Ji Tian Xing dan Zhen Hong. Tekanan keduanya meningkat, dan situasinya menjadi sangat berbahaya. Merah sejati sudah ada bekas luka, luka pecah-pecah di sekujur tubuh, darah terus mengalir. Kekuatan Ji Tian Xing semakin lemah dan luka-lukanya semakin parah. Dalam hal ini, Zhen Hong menekan bibirnya dengan kuat dan diam-diam, dan melawan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dia sudah memutuskan bahwa dia tidak akan pernah mundur dan menyesal bahkan jika dia mati bersama Ji Tian Xing. Namun Ji Tian Xing mengerutkan kening dan berpikir sejenak, dan hanya bisa membuat keputusan. Sua! Dia mempersembahkan korban pada Pagoda Sembilan Hari Sepuluh Jue, berniat membawa Zhen Hong bersembunyi di Menara Dewa dan menghindari tepian. Dengan pertahanan Pagoda yang tak terkalahkan, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Pada saat itu, mereka akan mampu menyembuhkan dalam ruang dan waktu yang terdistorsi. Ketika lukanya sembuh dan kekuatannya pulih ke puncak, dia akan membunuh Pangeran Lian dan penguasa keluarga Kekaisaran. Namun, Pagoda tersebut tetap di tempatnya dan tidak bisa keluar. Pada saat itu, Dewa dan tentara yang tak terhitung jumlahnya datang, dan mereka benar-benar terjebak dalam pengepungan yang ketat. Ji Tian Xing dan Zhen Hong hendak memasuki Pagoda. Pada saat ini, langit tiba-tiba menghantam cahaya pisau berdarah yang panjang dan menghancurkan bumi. Sua! Cahaya pedang merah darah yang tajam dan sempit terlihat sangat aneh dan aneh, dan penuh dengan niat membunuh yang kejam. Cahaya pisau diam-diam menembus langit, seperti hantu muncul di lapangan, tanpa ampun menebas dua ahli. Bang-bang! Dengan dua suara teredam, mayat kedua ahli itu dipisahkan, dua kepala terbang ke langit, dan kolom darah panas keluar dari rongga leher. Begitu pedang jahat itu keluar, itu akan berdarah. 3085 Ketika pisau darah Kian Zhang muncul, Jitian Xing dan pangeran Lian menyadarinya. Ketika mereka melihat bentuk pisau darah, reaksi mereka berbeda-beda. Bahkan pangeran langsung mengerutkan kening, matanya kabur, dan hatinya dipenuhi firasat buruk. Tapi dia mencoba menghentikannya, tapi sudah terlambat. Seperti yang dia duga, pisau darah itu dengan mudah memotong kepala kedua ahli itu. Meski tidak berakibat fatal, mereka telah menghancurkan tubuh kedua tuan besar tersebut, membuat mereka tidak bisa bertarung lagi. Namun alis Jitian Xing terangkat, menunjukkan sedikit keterkejutan di matanya. Dia, kenapa dia datang? Tentu saja, dia bisa mengenali Dao Guang, yang dibuat oleh Lin Sui, Iblis Dao. Hanya saja dia sangat terkejut. Mengapa Lin Sui datang ke Kota Raja? Terlebih lagi, pada saat kritis ini, apakah Anda membantunya? Apakah ini suatu kebetulan? Bukankah begitu? Pada saat yang sama, kedua tuan itu hancur, dan empat lainnya terpesona. Mereka semua kaget, kembali panik, mata waspada menatap cahaya pisau berdarah. Sua! Pisau darah panjang itu menghilang dan sosok anggun muncul. Ini adalah wajah cantik, temperamen kecantikan menawan. Mengenakan gaun umu panjang, sepasang kaki jernih berwarna merah, bangga di langit. Dengan rambut putih di seluruh kepala dan pinggangnya, dia berburu dan menari tertiup angin. Di kedua tangannya, dia memegang pisau panjang berdarah, yang panjangnya tiga kaki dan berbentuk seperti bulan sabit. Wanita yang luar biasa. Dia adalah kepala sekte pisau darah. Dia memiliki gelar, pisau iblis rambut putih, peri pisau darah, dan seterusnya. Meski begitu, dia hanyalah dewa yang unggul. Tingkat kekuatannya mirip dengan beberapa master hebat, tetapi tidak lebih kuat. Namun, kekuatan dari tujuh alam yang sama, detail dan bakat kedua belah pihak sangat berbeda. Lin Sui adalah pemimpin sekte pisau darah yang terkenal di dunia, yang membuat banyak dewa takut. Dan para ahli yang membidangi urusan dalam negeri itu tidak terkenal. Terlebih lagi, Lin Sui mencapai tujuh level sejak seribu tahun yang lalu. Sekarang pada batas tujuh level salah. Ji Tian Xing tiba-tiba menemukan bahwa Lin Sui berhasil menerobos. Saat ini, dia adalah raja dewa negara bagian delapan. Terlebih lagi, pisau darah di tangannya adalah artefak tingkat raja terbaik. Bunuh dua tuan yang kedua, tentu saja mudah. Ada keheningan antara langit dan bumi. Udara tampak membeku, dan suasananya sangat berat dan menindas. Bahkan pangeran dan empat ahli yang bertanggung jawab atas ujian kekaisaran semuanya menatap Lin Sui dengan mata suram dan tidak bergerak dengan enteng. Tapi Lin Sui mengabaikan mereka, memegang pisau ajaib tiga kali lebih panjang darinya di tangan kanannya, dan melangkah tanpa alas kaki melintasi langit, terbang ke Zen Hong di depannya. Dia menatap beberapa mata yang benar-benar merah, lalu menatap ke bahu yang benar-benar merah, matanya tertuju pada Ji Tian Xing. Senyuman olok-olok muncul di sudut mulutnya, dan nadanya ringan dan selektif, wah, apakah kamu bunga persik di surga? Kenapa kamu bisa menarik lebah dan kupu-kupu kemanapun kamu pergi, dan tidak ada kekurangan keindahan di sekitarmu? Mata dan nada bicara Lin Sui agak aneh, dan ada juga sedikit ejekan yang masam. Jangan menyebut Ji Tian Xing. Bahkan Zen Hong, seorang gadis yang berpikiran murni, merasa sedikit tidak nyaman. Batuk, Ji Tian Xing berpura-pura batuk dua kali untuk menutupi rasa malunya. Dia membungkukkan tangannya dan berkata, Tuan Lin, kamu baik-baik saja. Lin Sui melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, Sekte Pisau Darah telah dibubarkan, dan saya bukan lagi penguasanya. Panggil saudari. Petik dua tanda tanya 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 petik dua. Bukan hanya Ji Tian Xing yang tertegun, tapi juga Zen Hong, yang menatapnya anehnya. Adapun Pangeran Lian dan keempat ahlinya, mereka menganggapnya konyol. Apa ini? Kami bertarung dengan darah, bertarung sampai mati. Kalian berdua berhubungan seks di depan umum. Benarkan. Ji Tian Xing tidak bisa tertawa atau menangis. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Meskipun saya sangat berterima kasih atas bantuan Anda pada saat kritis, Anda tidak dapat memenuhi permintaan ini. Selain itu, tahukah Anda apa yang terjadi di kota ini? Pernahkah Anda memikirkan konsekuensinya? Penyelamatan gegabahmu? Lin Sui memegang seikat rambut putih di tangan kirinya dan memelintirnya di antara jari-jarinya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Aku paling mengenalmu. Sebelum kamu memasuki kota kerajaan, aku kira kamu akan melakukan sesuatu. Namun, aku benar-benar tidak menyangka kamu begitu berani sehingga kamu bahkan menggalinya. Pohon suci. Dalam hidupku, aku belum pernah bertemu pria sombong sepertimu. Jadi, tentu saja, aku tidak bisa duduk diam dan melihatmu dikepung dan dimusnahkan, jadi aku akan datang untuk menyelamatkanmu secepatnya. Mungkin. Meskipun Lin Sui berkata dengan santai, Ji Tian Xing dan Zen Hong bisa menebaknya. Dia pasti mendapat firasat, dan dia sangat khawatir. Ji Tian Xing menatapnya dalam-dalam dan membungkukkan tangannya dengan tulus. Lin Sui, terima kasih atas kebaikan Anda. Saya telah menuliskan bantuan ini. Apa yang kamu inginkan? Lin Sui segera mengerutkan kening dan berkata, Biarkan aku memberimu bagian belakang, kamu melarikan diri dengan kecantikan ini, bersembunyi dan hidup dalam pengasingan. Ji Tian Xing hampir muncrat darah. Zen Hong tersipu dan tersipu. Dia tidak bisa tidak mengingatkannya, Tuan Lin Sui, Anda salah paham. Nama saya Zen Hong. Saya adalah pelayan Tuan Muda. Lin Sui melambaikan tangannya dengan tidak setuju, menatap Ji Tian Xing dan berkata, Nak, alasan mengapa saya membubarkan sekte pisau darah adalah untuk datang kepada Anda. Saya tidak ada hubungannya. Sekarang, saya melihat Anda berani dan menarik. Saya akan melakukannya mengikutimu menjelajahi dunia. Kamu berhutang banyak padaku. Jangan coba-coba menyingkirkanku. Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, Saya sekarang adalah musuh publik kerajaan api darah. Apakah Anda yakin ingin mengikuti saya? Tidak akan ada pengembaraan keliling dunia. Hanya pengejaran dan lari tanpa akhir, Anda berpikir jernih. Lin Sui menganggup tanpa ragu, Bukankah ini lebih menarik? Saya bukan dari kerajaan api darah, dan saya tidak ingin tinggal di sini. Saat mereka menonton, mereka mengenang masa lalu di depan umum, sebuah postur yang tak ada habisnya. Pangeran Lian akhirnya tidak tahan. Wajahnya sehitam dasar pot, dan matanya bersinar dingin. Apa kamu sudah selesai? Omong kosong, menurutmu raja ini tidak ada. Teriaknya dengan marah. Lin Sui menoleh ke arahnya, melihat ke atas dan ke bawah, dan berkata sambil mencibir, aku tahu kamu adalah penguasa kekaisaran Dayan yang sia-sia. Kakakmu gagal. Memenangkan tahta, dia dan ibumu dibunuh oleh kaisar. Dan kamu selamat dan dikirim ke sini oleh kaisar. Tanpa menunggu Lin Sui selesai, bahkan mata sang pangeran tiba-tiba terbuka dan seluruh tubuhnya meledak karena amarah dan pembunuhan. Kamu pelayan murahan, kamu ingin mati. Hal itu adalah skalanya, rasa sakit dan penghinaan terdalam di hatinya, yang tidak dapat disebutkan oleh siapapun. Lin Sui tidak takut dan bahkan tidak memperhatikan pangeran lian. Dia mengangkat tangan kanannya, memegang pisau dan menunjuk ke arah pangeran lian, sambil mencibir, meskipun kamu sangat kuat, aku bukan lawanmu. Tetapi seperti penampilanmu sekarang, tidak sulit bagiku untuk membunuhmu. Marah dan berkata sambil tersenyum muram, sungguh orang yang bodoh. Apakah menurutmu kamu bisa melawan raja dan menyelamatkan jalan surgawi? 3086. Pangeran lian sangat percaya diri. Bukan karena dia lebih baik dan percaya diri untuk mengalahkan Lin Sui. Alasannya, keempat ahli tersebut telah mengirimkan pesan untuk mengumpulkan para ahli di sekitarnya dan tentara terlarang. Bahkan kesadaran ilahi Sang Pangeran menemukan bahwa dalam radius 20 ribu mil, ada lebih dari selusin tim yang bergegas datang. Di antara selusin pasukan, terdapat lebih dari 20 ahli di ketentaraan dan lebih dari 800 pasukan terlarang. Setelah paling banyak 100 bunga, para master ini dapat menyelesaikan pengepungan. Pada saat itu, Ji Tian Xing dan Lin Sui tidak akan melarikan diri. Lin Sui dan Ji Tian Xing juga menyadari ada sesuatu yang salah dan melepaskan kesadaran mereka untuk menjelajahi situasi di sekitar mereka. Tiba-tiba, keduanya juga menyadari bahwa lebih dari selusin tim mendekat, dan situasinya sangat kritis. Lin Sui tidak lagi menunda waktu, menuju langit yang kosong, berteriak, terobos dengan seluruh kekuatanmu, lindungi Tian Xing untuk pergi dari sini. Saat suaranya jatuh, di belakang empat tuan, tiga sosok tiba-tiba muncul. Salah satunya adalah sekelompok cahaya darah yang tidak dapat diprediksi, jelas tanpa tubuh. Itu hanya raja sihir darah dari wakil pemimpin sekte. Dua lainnya, Ji Tian Xing, sudah tidak asing lagi. Mereka adalah utusan Jin Zuo dan Suelong Yusi. Ketiga pria itu telah lama mengintai, dan tiba-tiba muncul dan melancarkan serangan mendadak terhadap keempat ahli tersebut. Sua-sua. Beberapa kekuatan magis dan metode rahasia pecah dalam sekejap, memancarkan cahaya darah terang dan menerangi seluruh langit. Perhatian keempat master tertuju pada Lin Sui dan Ji Tian Xing. Karena lengah, keempat orang itu langsung terkena seni sihir, mengirimkan semburan jeritan. Bang, bang, bang. Darah dan daging beterbangan, empat orang yang terluka parah terbang keluar, memercikkan hujan darah ke seluruh langit. Lin Sui juga memegang pisau iblis dan membunuh Pangeran Lian dengan seluruh kekuatannya. Akhir dunia. Dengan lambayan pisau darah, dibutuhkan cahaya darah merah tua yang menghalangi langit dan berubah menjadi bilah darah seribu sang dan memotong Pangeran Lian. Bahkan roh Pangeran pun terkunci, dan ratusan mil di sekitarnya ruang diblokir, jadi tidak mungkin untuk melarikan diri. Dia hanya bisa menggunakan senjata ajaib, mengeluarkan kekuatan tertinggi, sekuat tenaga untuk melawan. Bang. Suara tumpul yang memekakan telinga meledak, bergema di seluruh langit. Api bayangan tombak naga, yang panjangnya ribuan kaki, dipotong-potong oleh bilah darah seribu sang di tempat. Bahkan sang Pangeran pun diguncang terbalik hingga ke puncak gunung yang jaraknya seratus mil. Gunung seribu kaki itu pun hancur berkeping-keping. Potongan-potongan, memercikan tanah dan batu ke seluruh langit. Uff! Berjuang beberapa kali, dia mampu mengguncang batu dan batu yang tak terhitung jumlahnya dan terbang keluar dari reruntuhan. Tapi lukanya sangat parah sehingga dia tidak bisa, mau tak mau ia memuntahkan setegup darah, dan langkahnya juga sedikit gemetar. Pelayan sialan. Bahkan sang Pangeran pun marah dan mengutuk. Dia menggunakan kekuatannya untuk menekan lukanya, mendapatkan kembali kekuatannya, terbang ke langit dengan senjata ajaibnya dan membunuh Lin Sui. Selusin tim di sekitar semakin dekat. Dia hanya perlu memaksakan lusinan minat, Jitian Sing dan Lin Sui akan dikepung. Pada saat itu, dia tidak hanya akan membunuh Jitian Sing, tetapi juga Zen Hong dan Lin Sui. Tentu saja Lin Sui mengetahui hal itu. Karena itu, dia tidak mengejar sang Pangeran dengan pisau. Dia tidak seraka akan pelayanan yang berjasa atau memiliki kemewahan untuk membunuh Pangeran Lian. Dia tidak lupa bahwa tujuannya adalah untuk menyelamatkan Jitian Sing. Oleh karena itu, dia melindungi Zen Hong dan Jitian Sing dan melarikan diri ke selatan. Sua benar-benar merah tanpa ragu-ragu, meledak dengan kecepatan tercepat, seperti kilat melintasi langit. Lin Sui, Sui Huan Sen Jun, Jin Zuo Si dan Sui Long Yu Si semuanya menjaga Jitian Sing. Semuanya melakukan upaya bersama dan melakukan upaya tak henti-hentinya. Pangeran Lian tidak mau bertarung dengan senjata ajaibnya. Tapi begitu dia mendekati beberapa lusin li, dia dicegat oleh Lin Sui dan diterbangkan kembali dengan pisau. Dia sangat ulet, ulet menyerang lagi, bersumpah untuk menyeret Jitian Sing dan Lin Sui dan yang lainnya. Namun, Lin Sui dan Sui Huan, Jin Zuo Si bergandengan tangan, dan memberinya serangan langsung. Kali ini, nasib Sang Pangeran pun semakin menyedihkan. Dia tidak hanya terlempar sejauh 100 mil, tetapi juga terluka parah dan muntah darah, dan seluruh orang menjadi berdarah. Kekuatannya semakin melemah dan tidak mampu bersaing dengan Lin Sui. Jika dia terus bertarung, kemungkinan besar dia akan dihancurkan oleh pisau Lin Sui. Pada saat itu, kerugiannya akan terlalu besar. Bahkan Pangeran hanya bisa menanggung kesedihan dan kemarahan serta tidak mau menyaksikan Jitian Sing dan Lin Sui melarikan diri. Berengsek, kali ini kamu sangat beruntung. Cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Pangeran Lian berdiri di langit, memandang kerumunan di kejauhan, wajahnya hitam dan biru, dan dia meraung. Segera. Ji. Tian Sing dan yang lainnya melarikan diri 5000 mil. Tatap. Muka dengan dua tim ahli, seperti orang gila bergegas mendekat, Ji Tian Sing dengan cepat tangannya, melambaikan pedang penguburan, memotong cahaya pedang yang luar biasa. Zen Hong. Lin Sui dan Sui Huan Shen Jun, Del juga melancarkan serangan balik dengan keunikan mereka keterampilan. Perang besar akan segera terjadi. Kekuatan supernatural dan rahasia yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak bertabrakan dengan keras di langit. Bang, bang, bang. Boom. Ledakan yang mengguncang bumi dan suara yang memekakan telinga bergema di langit dan bumi. Meskipun ada banyak suara, pertempuran hanya berlangsung tiga napas dan berakhir. Kekuatan Ji Tian Sing dan Lin Sui dan orang lain jauh lebih kuat daripada kedua tim. Kedua belah pihak hanya bertukar gerakan, dan kekuatan sihir para ahli di Istana Kekaisaran dikalahkan. Agar Ji Tian Sing dan yang lainnya melakukan gerakan kedua, para guru besar terluka dan mundur berdarah. Ketika jurus ketiga dipraktikkan, para ahli di kedua tim mengalami kerusakan parah, dan sebagian besar tubuh mereka hancur. Mereka menumpahkan darah ke seluruh langit, meninggalkan banyak tunggul dan lengan patah, dan melarikan diri dalam kebingungan. Ji Tian Sing dan Zen Hong terus terbang ke selatan. Setelah beberapa saat, ada tiga tim penjaga yang berkeliling untuk mencegat Ji Tian Sing dan lainnya. Para penjaga ini bahkan lebih buruk lagi. Hanya saja jumlah orangnya dominan, lebih dari 300 orang, dan terkesan bertenaga. Namun, setelah kedua belah pihak saling bertarung, para penjaga dikalahkan hanya dengan satu tatap muka. Lin Sui adalah yang paling pemberani, memegang pisau ajaib untuk memimpin, dengan berani bergegas membunuh. Dia seperti cahaya darah merah tua, menggulung badai kematian yang menghancurkan langit dan bumi di langit. Begitu para penjaga menyentuh badai, mereka akan dicekik oleh pisau berdarah, dan bahkan dewa mereka akan roboh. Sepanjang perjalanan, ketiga pasukan terlarang itu dicabik-cabik dan diserbu keluar dari pengepungan. Benar-benar tak terkalahkan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Setelah beberapa saat, kerumunan itu terbang lebih dari 10 ribu mil, dan tidak ada hambatan di depan. Akhirnya, 20 ahli dan tentara kekaisaran tiba di medan perang dan berkumpul. Mereka gagal menyelesaikan pengepungan, menyaksikan Jitiansing dan yang lainnya menerobos pengepungan dan pergi. Marah dan tidak mau, banyak ahli dan penjaga berusaha sekuat tenaga untuk membunuh mereka. Namun, kecepatan penerbangan mereka di jalan raya terlalu jauh tertinggal dari Jitiansing dan lainnya. Setelah 20 ribu li, mereka dibuang lebih dari 10 ribu li, kehilangan jejak Jitiansing dan lainnya. Tidak peduli betapa tidak berdayanya mereka, mereka hanya bisa berhenti mengejar dan mendesah di ujung langit. Dalam hal ini, mereka hanya bisa melaporkan informasi tersebut ke pihak istana dan menanyakan rencana serta tindakan selanjutnya. 3087. Suatu hari kemudian, Jitiansing dan Lin Sui meninggalkan kota kerajaan. Pada awalnya, ada banyak orang kuat dari kota raja, dengan sejumlah besar master untuk mengejar rakyat. Seiring berjalannya waktu, orang-orang itu dibuang. Sekarang, orang-orang kuat dari kota kerajaan telah lama kehilangan jejak dan berita. Sekalipun mereka masih berada di sekitar kota raja, mencari keberadaan orang-orang di mana-mana, itu tidak akan membantu. Jitiansing, Lin Sui dan yang lainnya telah menjelajah, dan tidak ada bahaya dalam jarak 30 ribu mil. Mereka merasa lega dan santai. Malam sedingin air, dan langit berbintang redup. Di persimpangan kota kerajaan dan kabupaten Lin Feng, terdapat pegunungan yang mengjulang tinggi. Jitiansing, Lin Sui dan Zhen Hong berdiri di puncak gunung, menghadap angin malam yang dingin, dan mendiskusikan masalah besar. Pisau iblis merah darah panjang tiga Zhang telah menyusut seratus kali lipat. Itu berubah menjadi pisau indah sepanjang tiga inci, yang dimainkan oleh Lin Sui di antara jari-jarinya. Dia menatap Jitiansing dan bertanya dengan sungguh-sungguh, Nak, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Kita sekarang berada di kapal yang sama. Kita semua adalah musuh kerajaan api darah. Tidak ada tempat bagi kita di kerajaan ini. Ya Tuhan. Apakah kita akan melarikan diri malam ini? Jitiansing memandangnya dan berkata sambil tersenyum, Ada apa? Apakah sekarang sedikit penyesalan karena dorongan itu telah berlalu? Lin Sui memelototinya dan berkata dengan senyuman menghina, Apakah kamu meremehkan orang lain? Apakah ibuku tipe orang yang impulsif dan sembrono? Ini adalah keputusan yang diambil ibuku setelah mempertimbangkannya dengan cermat. Aku seratus persen tulus padamu, tapi kamu berani meragukanku. Tidak ada penyesalan. Jitiansing mengangguk sambil tersenyum, lalu memandang Raja Dewa Iblis Darah, utusan kiri emas, dan utusan kanan naga darah, dan bertanya, Bagaimana denganmu? Apakah kamu menyesal? Naga darah menggelengkan kepala dan berkata sambil tersenyum, Tentu saja, aku tidak menyesalinya. Kami akan pergi kemanapun kepala sekolah pergi. Jin Zuosi juga dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada tegas, ini adalah impian kami dan suatu kehormatan bisa mengikuti pria yang berbakat dan berkuasa seperti putra Tian Xing untuk melakukan beberapa hal yang luar biasa. Senyum Ji Tian Xing semakin kuat. Dia menatap Lin Sui dan bertanya, Apakah ini suka rela atau dipaksa olehnya? Ham! Lin Sui mendengus dingin dan memelototinya. Sui Huan, Sui Long dan Jin Zuosi dengan cepat melambaikan tangan mereka dan menjelaskan dengan satu suara, Kamu bercanda, Tentu saja kami suka rela. Ji Tian Xing mengangguk sedikit dan berkata, Oke, entah kamu tulus atau tidak, aku akan mewujudkannya. Saya harap Anda mengingat apa yang Anda katakan malam ini dan tidak menyesal dan mengeluh di kemudian hari. Mulai sekarang, kami adalah bangsa kami sendiri. Lalu aku akan memberitahumu apa selanjutnya. Melihat. Ji Tian Xing menerima bergabungnya mereka, Lin Sui, Sui Huan, Sui Long, dan Jin Zuosi semuanya tersenyum bahagia. Semua. Orang menantikan Ji Tian Xing dan mendengarkan rencananya. Ji Tian Xing berkata dengan sungguh-sungguh, Sulit bagi kami untuk melakukannya. Tinggal di Kerajaan Api Darah. Namun, kami tidak terburu-buru untuk pergi. Cedera saya agak serius, perlu mencari tempat untuk bersembunyi, tertutup untuk sembuh dalam jangka waktu tertentu. Saat aku kembali ke puncakku, ada beberapa hal yang harus aku tangani sebelum aku bisa membawamu keluar dari Kerajaan Api Darah. Adapun masa depan mungkin saya akan pergi ke Kerajaan Besar untuk melakukan sesuatu yang lebih penting. Mendengar ini. Lin Suedun mengerutkan kening ketika mendengar ini, dan matanya yang jernih menunjukkan warna keraguan yang kental. Nah, apakah kamu gila? Anda telah bermusuhan sampai mati dengan Pangeran Lian, tetapi Anda berani pergi ke Kekaisaran. Bukankah ini jebakan? Jika aku jadi kamu, aku harus menyingkirkan pengaruh Kekaisaran sesegera mungkin setelah cederaku pulih. Ji. Tian Xing melambaikan tangannya dan menjelaskan, ada lebih dari sepuluh Kerajaan Dewa di bawah Kekaisaran Dayan. Lingkup pengaruhnya terlalu besar untuk ditinggalkan dalam waktu singkat. Terlebih lagi, Kerajaan Dayan lebih kuat dan mungkin menyembunyikan apa yang saya inginkan. Bahkan jika saya telah menyinggung Pangeran Lian, Pangeran Lian adalah pendosa Kekaisaran. Kekaisaran adalah Kaisar yang memiliki keputusan akhir, bahkan Pangeran tidak dapat menutupi langit, tetapi apa yang dapat saya lakukan. Setelah mendengarkan Zhen Hong, dia menganggup dengan suara tegas, saya mengikuti perintah dan keputusan Tuan Muda. Saya hanya ingin mengikutinya dan melakukan tugas saya sebagai pelayan. Lin Sui meliriknya dan melambaikan tangannya dengan tanda tidak setuju. Dia berkata kepada Ji Tian Xing, Oke, saya tahu kamu akan menempuh jalanmu sendiri. Saya tidak ingin membujukmu. Lagi pula, ibu saya hanya punya teman, tidak ada saudara atau keluarga. Kemana pun saya pergi, sama saja. Anda dapat memutuskan kemana Anda pergi. Sekarang Lin Sui telah membuat keputusan, utusan Sui Huan, Sui Long, dan Jin Suo tentu saja akan mematuhinya dan tidak akan ada keberatan. Ji Tian Xing berkata sambil tersenyum, sudah beres. Kita akan memasuki Kabupaten Lin Feng sekarang dan diam-diam menyelinap ke Kota Sia Feng. Lin Sui menunjukkan ekspresi bingung dan bertanya, Kota Sia Feng, tempat itu tidak jauh dari sini. Pasti ada sejumlah besar orang kuat mencari. Apa yang kamu lakukan di sana? Apakah kamu sudah tertinggal dan mengatur resepsi di Kota Sia Feng? Ji Tian Xing memikirkannya sejenak dan terkekeh, benar. Apa itu? Apakah ini dapat diandalkan? Lin Sui bergumam sambil menawarkan kapal perang hitam. Kapal perang yang ganas, suram, dan tidak jelas ini persis seperti tempat duduk Lin Sui. Ini adalah kapal perang dewa kelas atas kelas raja. Kecepatan penerbangan saat dimulai dengan kecepatan penuh tidak kalah dengan kecepatan penerbangan penuh Ji Tian Xing. Mereka menaiki kapal perang secara bergantian, dan dikemudikan oleh Jin Zuo Xi dan Sui Long Yu Xi, dan terbang melintasi langit malam dengan kecepatan tinggi dan kilat. Sua. Kapal perang itu berubah menjadi cahaya hitam rahasia, melaju kencang dalam kegelapan, dan langsung menuju ke Kota Sia Feng. Di dalam, Ji Tian Xing, Jin Hong, Ling Sui, dan Sui Huan sedang duduk di aula yang luas. Melihat Ji Tian Xing tidak bermaksud untuk diam, Lin Sui tidak dapat menahan diri untuk bertanya, dibutuhkan setidaknya tiga hari untuk sampai ke Kota Sia Feng dari sini. Apa yang kamu lakukan di sini jika kamu tidak pergi ke ruang rahasia untuk menyembuhkan lukamu? Ji Tian Xing melambaikan tangannya dan berkata perlahan, bahkan jika kamu ingin menutup pintu dan menyembuhkan dirimu sendiri, kamu tidak terburu-buru untuk saat ini. Pertama-tama, apa yang kamu lakukan? Bagaimana Anda menemukan saya? Lin Sui melihat bahwa lukanya stabil dan tidak semakin memburuk, sehingga tidak mendesaknya untuk sembuh. Karena Ji Tian Xing ingin mengobrol dengannya, dia berkata, setelah kita berpisah, saya kembali ke gerbang pedang berdarah dan mengatur pembubaran klan. Setelah beberapa hari, situasi keseluruhan telah diputuskan. Sui Huan dan saya akan pergi. Gerbang leluhur dan datang ke Kota Raja untuk mencarimu. Semua urusan sepele diserahkan kepada Sui Long dan Jin Zuosi. Awalnya, aku seharusnya sudah tiba di kota tujuh hari yang lalu. Tapi dalam perjalanan, aku tidak bisa membantu tapi mulailah dengan semangat Lin San. Setelah balas dendam, tidak ada artinya bagiku untuk menjaga keilahiannya, jadi aku menyempurnakannya. Saya berada di batas tujuh level, jadi wajar bagi saya untuk menembus ke delapan level. 3088 Setelah menerobos ke delapan tingkat Senjun, Lin Sui Chai berangkat ke Kota Raja. Ketika dia tiba di Kota Raja, upacara darah telah selesai. Ji Tianxing menjadi terkenal dalam kontes tersebut dan memenangkan mahkota. Saat itu, dia dan Zen Hong memasuki alam rahasia api darah dan dibaptis oleh pohon suci. Lin Sui mengetahui berita ini, dan juga merasa bersyukur dan bangga pada Ji Tianxing. Tapi dia selalu merasa segalanya tidak semulus itu. Setelah Ji Tianxing memasuki alam rahasia api darah, kemungkinan besar dia akan membuat sesuatu yang besar. Pada saat yang sama, Jin Zuo Xi dan Suelong Yu Xi juga menyelesaikan urusan mereka dan bergegas ke Kota Raja untuk bergabung dengannya. Dia mengirim dua utusan untuk menanyakan tentang perilaku Ji Tianxing di Kota Kerajaan. Hanya dalam dua hari, dia mengetahui apa yang terjadi sebelumnya. Saat ini, Ji Tianxing telah merebut pohon suci dan menghancurkan alam rahasia api darah. Dia melarikan diri dari Kota Kerajaan dan dikejar oleh Raja, dua pangeran dan sejumlah besar pasukan terlarang. Lin Sui mendapat berita itu dan diusir dari Kota Raja terlambat seperempat jam. Oleh karena itu, dia belum bisa menyusul Ji Tianxing. Baru setelah Pangeran Lian mengejar Ji Tianxing, dia tiba tepat waktu. Setelah memahami keseluruhan ceritanya, Ji Tianxing tergerak dan memiliki kesan yang lebih baik pada Lin Sui. Lambat laun, Lin Biao tampak sedikit sewenang-wenang. Namun nyatanya, dia bukanlah penyihir yang benar-benar haus darah. Hanya saja dia dulu lebih mudah tersinggung ketika dirangsang oleh pertumpahan darah. Sekarang dia telah membalas dendam dan simpul hatinya telah terlepas, sifatnya dapat dilihat. Sedikit belak-belakan dan cerdik, namun baik hati. Melihat keheningan Ji Tianxing, Lin Sui tidak bisa menahan diri untuk bercanda. Apa? Apakah itu tergerak oleh persahabatan mendalam ibu saya? Jangan salah paham. Saya tidak memikirkan Anda. Saya melakukannya hanya untuk membalas kebaikannya. Setelah itu semuanya, kamu membalaskan dendamku. Setelah mengatakan itu, dia juga ingin mengulurkan tangan untuk menepuk bahu merah yang sebenarnya, dengan tegurannya. Sayangnya perbedaan ketinggiannya sedikit besar. Dia mengambil kembali tangannya tanpa menunjukkan jejak apapun, dan berkata kepada Zen Hong, Si cantik kecil, saya adalah generasi tua Anda, dan kami adalah teman. Jadi, jangan berpikir aku di sini untuk merampok seorang pria darimu. R. Ekspresi merah sebenarnya sangat malu, pipi ganda merah kepala rendah, tidak tahu harus menjawab sepatah katapun. Ji Tianxing juga merasa sangat malu dan sakit kepala. Dia berpikir, gadis iblis ini benar-benar berpikiran terbuka dan tidak memiliki pantangan. Bagaimana mungkin dia tidak berada dalam kondisi yang tepat? Raja Dewa Ilusi Darah di satu sisi juga merasa malu dan sedikit bingung. Lihat Lin Sui yang tidak menyadarinya, tidak ada makna konvergensi. Dia dengan cepat terbatuk, dua kali dan menyelah kata-kata Lin Sui. Ji Tianxing juga mengambil kesempatan untuk mengubah topik pembicaraan, menatap Raja Dewa Sihir Darah, dan bertanya dengan prihatin, Wakil Kepala Sekolah, saya selalu ingin bertanya kepada Anda, bagaimana Anda bisa terluka dalam hal itu. Bertahun-tahun. Mengapa Tuhan belum disusun kembali? Apakah karena Anda telah melatih beberapa keterampilan atau belum menemukan peluang yang cocok? Raja. Ilusi Darah juga ingin menyelesaikan rasa malunya, dan dengan cepat menjawab, Putra Tianxing, Sekte Pisau Darah sudah tidak ada lagi. Tolong jangan panggil aku Wakil Kepala, panggil saja aku Sui Huan. Ceritanya panjang tentang tubuhku. Dia memberitahu Ji Tianxing asal mula dan proses masalah ini. Sebenarnya, ini sangat sederhana. Pada tahun itu, dia bertemu Lin Sui, yang baru saja tiba di Kerajaan Api Darah. Dia berseteru dengan Klan Pedang Darah, dan Lin Sui sangat membenci Klan Pedang Darah. Mereka memutuskan untuk bergandengan tangan menangani Sekte Pedang Darah. Dalam sebuah pertempuran, keduanya dikepung oleh orang-orang kuat dari Klan Pedang Darah. Klan Pedang. Untuk menyelamatkan Lin Sui, Sui Huan membantunya memblokir serangan fatal Lin San. Sejak itu, tubuhnya telah dihancurkan. Terlebih lagi, Lin San menghancurkan tubuh dewanya dengan Pedang Darah, dan meracuni serta mengutuk keilahiannya. Akibatnya, dia tidak dapat menyusun kembali Dewa Daging dan Darah. Selama hampir seribu tahun, dia hanya dapat mempraktikkan kekuatan sihir khusus untuk mempertahankan keadaan ilusi. Jitian Sing memahami situasinya, mengerutkan kening dan merenung sejenak, dan tiba-tiba dia sebuah ide. Ilusi Darah, apakah kamu ingin membentuk kembali tubuh dan kembali normal? Dewa Ilusi Darah tertegun sejenak, dan berkata sambil tersenyum masam, Nak, kamu bercanda. Selama beberapa ratus tahun terakhir, aku bermimpi untuk membentuk kembali tubuh Tuhan. Tapi itu sangat sulit, aku mencoba banyak cara, semuanya berakhir dengan kegagalan. Seiring berjalannya waktu, saya kehilangan harapan. Jitian Sing melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, hal seperti ini biasa terjadi, tetapi kebanyakan orang tidak menggunakan metode yang tepat, jadi mereka tidak bisa pulih. Raja Dewa Ilusi Darah tertegun sejenak, dan bertanya dengan nada agak bersemangat, Tuhan muda, maksud Anda? Apakah Anda punya cara? Jitian Sing menganggup, tentu saja. Nadanya tegas dan percaya diri. Suasana hati Raja Dewa Ilusi Darah menjadi lebih bersemangat, dan semangat yang telah terdiam selama bertahun-tahun akan menjadi bersemangat. Meskipun dia hanyalah sekelompok cahaya darah, tidak ada tubuh, tidak ada perubahan ekspresi. Tapi seluruh darah melonjak lebih cepat, dan cahayanya lebih menyelaukan. Tidak hanya dia, Lin Sui juga menunjukkan ekspresi terkejut dan menatap Jitian Sing dengan tidak percaya. Halo, masalah ini sangat penting. Anda tidak boleh bercanda tentang hal ini. Jitian Sing menoleh dan memelototinya. Dia berkata, Apakah saya terlihat seperti seorang pelawak? Lin Sui memikirkannya dengan hati-hati dan menganggup. Jitian Sing memutar matanya dan mengabaikannya. Suara Raja bergetar dan dia penuh harapan, Tuhan muda, tolong beri saya nasihat Anda. Bagaimana saya bisa memulihkan tubuh Dewa saya? Jitian Sing berkata dengan sungguh-sungguh, Saya mengetahui sejenis sihir dan keterampilan rahasia, yang disebut Lidai Taujian. Dewa seperti Anda, yang tidak dapat membentuk kembali tubuh mereka, dapat menggunakan semacam benda suci sebagai pembawa untuk membentuk kembali tubuh mereka. Tentu saja, semakin tinggi level Dewa yang digunakan, semakin kuat pula tubuh yang direkonstruksi. Dewa, Raja Dewa ilusi darah terdiam beberapa saat, dan bertanya dengan ragu, Dewa macam apa yang kamu butuhkan? Senjata ajaib, atau jarang, atau jenis obat apa? Jitian Sing menganggupkan kepalanya dan berkata, hal-hal yang kamu katakan pada dasarnya dapat digunakan. Namun, level Dewa ini tidak boleh terlalu tinggi atau terlalu rendah. Itu pasti yang paling cocok untukmu. Nilainya terlalu tinggi. Kekuatan sihir Lidai tidak dapat digunakan, dan Anda tidak dapat mengontrol pembentukan kembali tubuh Tuhan. Jika level Dewa terlalu rendah, mudah untuk merombak tubuh Dewa, tetapi pencapaian Anda di masa depan akan terbatas dan kekuatan Anda akan sangat berkurang. Dia mengangguk sedikit dan berkata dengan sungguh-sungguh, terima kasih atas saran Anda. Saya mengerti. Saya akan memikirkannya dengan hati-hati, dan saya akan berkonsultasi dengan Anda ketika saya sudah memutuskan. Jitian Sing berkata sambil tersenyum, saya masih ingat metode mengolah dan menggunakan kekuatan sihir Lidai Tauji. Saya akan mengajarkannya kepada Anda saat Anda membutuhkannya. Adapun para Dewa yang membentuk kembali tubuh mereka, saya sudah memikirkannya. Saya akan mengambilkannya untuk Anda ketika saya Dewa Ilusi Darah menjadi lebih. Terkejut dan bertanya dengan penuh harap, berani bertanya padamu, Tuhan apa yang kamu bicarakan? Jitian Sing berkata sambil tersenyum, bagaimana dengan cabang pohon Dewa Api Darah? 3089 Apa? Cabang pohon api darah? Dewa Ilusi Darah Jun dan Lin Sui terkejut dengan kata-kata Jitian Sing. Keduanya sangat terkejut, sedikit sulit dipercaya. Lin Sui bukan pihak yang berpesta, dan tidak banyak bicara. Dia hanya menatap Jitian Sing dengan mata yang rumit dan sedikit emosi di hatinya. Tapi dia sedikit malu dan berkata sambil tersenyum masam, Tuhan muda, ini terlalu mahal. Apakah ini terlalu mahal? Dia menghabiskan ribuan tahun di Kerajaan Api Darah. Dia tahu bahwa pohon api darah adalah Dewa Kota, sangat berharga dan berkuasa. Meskipun kita semua tahu bahwa Jitian Sing merampok pohon Dewa Api Darah. Tapi itu artefak terbaik yang dia dapatkan dalam hidupnya. Tapi Raja Dewa Hantu Darah dan dia sebenarnya bukan saudara, tidak ada asal-usul dan persahabatan. Namun, Jitian Sing bersedia menggunakan cabang pohon Dewa untuk membantunya membentuk kembali tubuh Dewanya. Ini terlalu murah hati. Sungguh menyanjung Dewa Ilusi Darah. Jitian Sing melihat pikirannya, dan dengan cepat melambaikan tangannya untuk membujuknya, Ilusi Darah, kamu tidak perlu terlalu terkejut. Saya sudah menangkap seluruh pohon api darah. Tidak apa-apa untuk memotong cabang. Tapi ini adalah peluang besar bagi Anda. Itu adalah pohon darah raja dengan kualitas tertinggi. Dalam situasi Anda saat ini, Anda tidak dapat menggunakan Dewa Setingkat Raja dan Tingkat Raja. Dengan Dewa Tingkat Raja biasa, kekuatan Anda akan sangat berkurang. Cabang pohon api darah adalah yang paling cocok. Harapannya besar untuk sukses, dan lebih mudah membentuk tubuh baru. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah jika Anda membangun kembali tubuh Anda dari cabang pohon suci, pencapaian Anda di masa depan akan terbatas. Dikutuk bahwa kehidupan ini tidak dapat menembus ranah Raja Dewa, dan yang tertinggi hanya dapat mencapai puncak Raja Dewa. Melihat Reaksi Jitian Sing, Lin Sui tidak dapat menahan diri untuk tidak bergumam, lihat apa yang kamu katakan, bagaimana kamu bisa mendengarkan dengan begitu canggung. Bahkan jika ilusi darah tidak merombak tubuh, mustahil untuk menembus alam ilahi dalam kehidupan ini. Itu adalah batas untuk mencapai puncak alam Senjun. Jangan bicara tentang dia, bahkan kita semua di sini. Seberapa tinggi kekuasaan tertinggi Kerajaan Allah. Itu adalah orang yang paling berkuasa dalam seribu tahun. Adakah yang bisa mencapainya sesuka hati Dewa? Ilusi darah Jun dengan cepat mengangguk setuju dan mengucapkan terima kasih kepada Jitian Sing. Ya, guru benar. Dengan kualifikasi dan kondisi saya saat ini, saya beruntung bisa menembus ranah beruas delapan. Jika saya bisa mencapai puncak sembilan level, saya tidak akan menyesal dalam hidup saya. Mengenai Kerajaan Allah, saya bahkan tidak dapat memimpikannya. Itu terlalu halus. Jitian Sing terdiam dan tidak tahu harus berkata apa. Hanya Zen Hong yang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada serius, apa yang dikatakan penatua Lin Sui salah. Kami benar-benar tidak punya harapan dan tidak berani bermimpi menjadi raja. Tetapi Tuan Muda berbeda dari kami, dialah yang paling berharap untuk menjadi raja. Ketika Raja Dewa mengatakan ini, mata merah jernihnya penuh dengan tekat dan harapan. Lin Sui meliriknya dan berpikir dalam hatinya, aduh, gadis kecil ini sangat terpesona olehnya. Cinta sungguh tidak rasional. Baiklah, hentikan pertanyaan itu. Jitian Sing melambaikan tangannya dan menyela topik pembicaraan. Dia memandang Dewa Ilusi Darah Jun dan berkata, karena menurutmu tidak apa-apa, maka sudah beres. Saya akan mengambil cabang pohon suci untuk membantu Anda membangun kembali tubuh Anda setelah saya ditutup untuk penyembuhan. Menjadi sosok dengan cahaya darah. Dia membungkuk padanya dengan ucapan terima kasih yang sungguh-sungguh. Terima kasih atas bantuanmu. Kebaikan ini akan diingat di hati saya, dan saya tidak akan pernah melupakannya seumur hidup saya. Mulai sekarang, jika Anda memiliki perintah, Sue Wan bersedia melewati api dan air, saya tidak akan mengucapkan selamat tinggal. Ji. Tian Sing melambaikan tangannya sambil tersenyum dan berkata, ini masalah kecil. Anda tidak harus bersikap sopan. Ini berat. Ini telah diselesaikan. Setelah mengobrol sebentar, mereka masuk ke ruang rahasia dan bermeditasi. Ji Tian Sing tinggal di ruang rahasia dan mempersembahkan korban ke pagoda sembilan hari sepuluh juwe, dan menaruhnya di atas meja. Dia memasuki pagoda, kembali ke ruang waktu yang terdistorsi, dan mulai menggunakan kahliannya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Lukanya sangat serius hingga organ dalam, meridian, dan tulang spiritualnya rusak. Dipaksa oleh ketidakberdayaan, dia harus mengambil banyak sendan dan menghonsumsi banyak sen si dan yuan si. Bahkan, dia harus menyerap kekuatan mutiara. Untungnya, kemampuan penyembuhan dirinya sendiri sangat kuat. Bersama dengan pil dan sumber daya ini, ia pulih lebih cepat. Pada saat yang sama, Yu Nyao dan Jike telah menerobos ranah monarki ilahi dan berlatih dalam ruang waktu yang terdistorsi untuk mengkonsolidasikan fondasi Sinto. Setelah menerobos ranah Tuhan dan monarki, mereka memasuki ranah baru. Bakat dan kecerdasan telah terinspirasi ke tingkat yang lebih tinggi. Keterampilan sihir yang sebelumnya tidak dapat dikembangkan dapat dipahami dan dipraktikkan sekarang. Dua orang merasa kekuatannya sendiri tidak cukup kuat, lebih rajin berkultivasi. Naga putih, Kianyu, Naga hitam, dan Ji Wushuang semuanya terserap dalam budidaya. Tujuan mereka adalah menerobos kerajaan Tuhan secepat mungkin. Apa yang terjadi sebelumnya memberi mereka pemahaman yang jelas tentang dunia ketuhanan? Jika mereka tidak mencapai alam Tuhan dan Raja, mereka hampir tidak memenuhi syarat untuk melakukan perjalanan dan berjalan di alam ilahi. Dalam tiga hari berikutnya, Jitiansing tidak pernah muncul. Dia telah sembuh dalam ruang dan waktu. Selama tiga hari terakhir, lima bulan telah berlalu dalam ruang waktu yang terdistorsi. Setelah lima bulan perawatan, ia pulih hampir setengah dari cederanya. Meski begitu, luka batin dan keilahian masih ada. Namun, cedera Meridian dan Sensi telah pulih, yang bukan merupakan masalah besar. Dia tidak terlihat malu dan lemah lagi, dia kembali normal. Namun kekuatannya masih sedikit kosong, hanya sekitar 70 persen di masa jayanya. Tentu saja, selama Anda tidak bertemu orang kuat seperti Pangeran Lian, tidak ada salahnya melindungi diri. Malam itu, Senzu tiba di kota Siefeng. Ribuan mil jauhnya dari kota Siefeng, Senzuan berhenti di pegunungan. Orang-orang tinggal di Senzu, dan Lin Sui terbang keluar dari kapal perang sendirian. Dia melambai untuk memukul cahaya yang berdarah, sehingga Senzu berkurang puluhan ribu kali lipat dan memasukkannya ke dalam tubuh. Kemudian, sendirian sepanjang malam, dia diam-diam menyelinap ke kota Siefeng. Dia tidak melewati gerbang kota, menemukan tembok kota yang terpencil, dia mengeluarkan sihir dan menyelinap ke kota. Di dalam dan di luar tembok kota, ada penjaga dan patroli, dan sejumlah besar produk unggulan tingkat raja juga diatur. Namun hal itu tidak menimbulkan banyak masalah baginya. Tidak lama kemudian dia terjun ke kota. Menurut tip sebelum Jitian Sing, dia diam-diam menyentuh area perumahan di selatan kota dan tiba di gerbang sebuah rumah kuno dan pedesaan. Ada penjaga di pintu, dia adalah seorang lelaki tua reyot dengan rambut putih. Lin Sui melaporkan sinyal rahasia. Ria tua dengan rambut putih bersinar di matanya. Dia membuka pintu dengan tenang dan meminta Lin Sui untuk masuk. Setelah Lin Sui memasuki rumah, dia mengeluarkan kapal perang ilahi. Jitian Sing dan Zen Hong muncul di rumah sakit satu demi satu. Pada saat ini, di halaman yang gelap, lampu perlahan menyala. Seorang pria muda berjubah naga emas muncul dari aula gelap dan berjalan menuju Jitian Sing. Seperti yang diharapkan, kamu di sini seperti yang dijanjikan. Aku lega melihat kamu aman dan sehat. Mendengar suara ini, Lin Sui tertegun sejenak. Melihat wajah pria berjubah emas, matanya sedikit menatap, menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Bagaimana mungkin dia? 3090. Lin Sui tidak bisa mempercayai matanya. Bukan hanya dia, Dewa Jun dan yang lainnya yang benar-benar merah dan darah ilusi, tercengang di tempat. Sampai pria berjubah emas itu melangkah maju ke depan umum dan memberi hormat pada Jitian Sing. Tiga pangeran, kamu baik-baik saja. Semoga berhasil, Tuan Muda Tian Sing. Itu benar. Pria yang bersembunyi di rumah menunggu Jitian Sing adalah pangeran ketiga. Setelah sekian lama, semua orang kembali kepada Tuhan. Lin Sui memandang ketiga pangeran itu dengan ekspresi aneh. Dia memiliki keraguan yang kuat di dalam hatinya dan berpikir dalam hati, surga baru saja membunuh ayahnya. Mengapa dia tidak sedih sama sekali? Tidak hanya tidak menemukan balas dendam Tian Sing, tetapi juga bertemu Tian Sing di sini. Apakah dia memerintahkan Tian Sing untuk melakukannya? Membunuh Raja. Apakah itu gila? Lin Sui ketakutan ketika memikirkan tebakan yang berani ini. Tidak hanya ekspresi Lin Sui yang sedikit aneh, tetapi juga mata ketiga pangeran, seperti Dewa Jun yang benar-benar merah dan ilusi darah, juga memiliki arti yang sedikit berbeda. Pada saat ini, ketiga pangeran dan Jitian Sing menyelesaikan salam mereka dan membawa mereka ke aula. Alih-alih mendiskusikan bisnis di aula, mereka memasuki ruang bawah tanah melalui pintu rahasia di sudut aula. Kamar rahasianya tidak besar, hanya tiga sang. Tapi itu cukup bagi orang untuk duduk mengelilingi meja dan membicarakan berbagai hal sambil minum teh. Pangeran ketiga duduk di tempat pertama, melihat sekeliling kerumunan, dan menunjukkan senyum mengejek. Dia berkata, Saya kira Anda tidak menyangka yang ini akan menunggu Anda di sini. Semua orang diam, hanya Lin Sui yang mengangguk. Pangeran ketiga tidak merasa malu dan menjelaskan, sebenarnya, ini tidak hanya masuk akal, tetapi juga diharapkan. Sejak sebelum dimulainya upacara darah dewa, putra surga telah mengambil keputusan. Dia ingin membasmi kelima pangeran dan mendukungnya untuk naik tahta. Kerajaan Allah telah stabil selama ribuan tahun, dan semuanya baik-baik saja. Tidak perlu ada konspirator seperti lima pangeran. Terlebih lagi, pangeran kelima hanyalah boneka sang pangeran, dan kerajaan api darah akan menjadi alat balas dendam bahkan bagi sang pangeran. Lika-liku dan kebenaran ini sebelumnya tidak bisa dibicarakan secara terbuka, namun kini kita semua harus memahaminya. Adapun raja, dia tidak memiliki pemerintahan kota dan ambisi, dan dia bahkan ragu-ragu. Namun, dalam situasi kerajaan Tuhan saat ini, kerajaan tersebut benar-benar tidak dapat menahan perang dan badai, dan memerlukan raja yang lembut. Sebagai perbandingan, Ben Wang adalah pilihan terbaik. Lin Suepo terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, awalnya saya mengira dia hanya ingin melawan gagasan pohon dewa api darah, tapi saya tidak menyangka dia akan berani. Campur tangan dalam sukses si raja. Pangeran ketiga mengangguk sedikit dan berkata, ya, karena itu, raja bertekad untuk membunuh Tian Xing. Tetapi ketika mereka bertempur, Tian Xing tahu bahwa raja tidak bermaksud untuk turun tahta, tetapi punya rencana lain. Tetapi pada tahap itu, tidak ada yang bisa diambil kembali, dan kita hanya bisa membuat kesalahan. Lin Suepo tampak terkejut, jadi, garis surgawi membunuh raja. Tanpa menungguji Tian Xing membuka mulutnya, Pangeran ketiga mengambil inisiatif untuk menjelaskan, bukan karena Tian Xing ingin membunuh raja, tetapi raja itu keras kepala dan bersumpah untuk membunuh Tian Xing. Sebelum itu terjadi, Tian Xing berjanji kepada raja. Bahwa dia akan menyelamatkan nyawa raja dan tidak akan menyakiti orang-orang yang tidak bersalah di kota. Faktanya, Tian Xing telah memenuhi janjinya. Dia memberi raja kesempatan dan tidak menyakiti orang-orang di kota. Ketika mendengar ini, Lin Sue dan Zhen Hong telah memahami segalanya. Setelah itu, kita tidak perlu menjelaskan ketiga Pangeran tersebut. Kita semua mengetahuinya. Raja dan Pangeran kelima dibunuh oleh Ji Tian Xing. Seperti kata pepatah, suatu negara tidak bisa hidup tanpa raja selama seharipun. Hanya ada dua Pangeran dan tiga Pangeran yang memenuhi syarat untuk menggantikan raja. Oleh karena itu, kedua Pangeran tersebut akan berusaha memperebutkan tahta. Yang paling penting adalah mensukseskan raja dan menstabilkan situasi di kerajaan Tuhan. Orang tidak bertanya juga tahu, dalam tiga hari ini, Pangeran ketiga pasti sibuk dengan masalah ini. Perubahan besar pasti terjadi di kota kerajaan. Semua orang terdiam, berpikir dan berpikir di dalam hati mereka. Ji Tian Xing memandang ketiga Pangeran dan bertanya, akhir-akhir ini, kekacauan di kota kerajaan sangat besar, bukan? Apakah sudah berakhir sekarang? Pangeran ketiga menganggupkan kepalanya dan berkata, karena kalian telah memisahkan kerajaan kota dengan satu pedang, seluruh kota mulai kacau. Ketika raja bergegas kembali ke kota, kota telah menjadi sepanci bubur. Semua kekuatan dari semua pihak bergejolak, dan orang-orang panik dan melarikan diri kemana-mana. Untungnya, Wang dan saudara laki-laki Erwang mengambil tindakan tepat waktu untuk meredam kekacauan tersebut. Kami butuh dua hari untuk menenangkan kota. Kini gangguan kecil terus terjadi, namun tidak terjadi gejolak besar. Berita kematian raja telah dikirim ke kabupaten dan kota kerajaan, dan seluruh negeri akan berduka dalam tiga hari. Berbicara tentang ini, pangeran ketiga menunjukkan wajahnya yang penuh permintaan maaf dan berkata kepada Ji Tianxing, Tianxing, kamu telah merebut pohon api darah dan bertarung dengan raja. Seluruh kota kerajaan telah menyaksikannya. Oleh karena itu, Anda tidak dapat menghapuskan kejahatan pembunuhan. Anda hanya bisa menanggungnya. Anda telah membayar begitu banyak untuk raja ini, tetapi saya ingin menyatakan kepada dunia bahwa saya akan memperlakukan Anda sebagai musuh. Di masa depan, saya khawatir kita tidak akan pernah memiliki kontak yang positif. Ji Tianxing melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, pasti ada untung dan rugi. Dibandingkan dengan membantu Anda mewujudkan keinginan Anda, kontribusi ini tidak ada artinya. Selain itu, saya tidak berniat untuk tinggal di kerajaan api darah. Saya akan segera pergi. Ketiga pangeran itu mengangguk sedikit, dan sedikit penyesalan muncul di matanya. Dia ingin mengekspor untuk mempertahankan Ji Tianxing, tetapi dia juga tahu bahwa ini tidak mungkin. Kerajaan api. Darah terlalu kecil untuk Ji Tianxing. Mereka berdua saling menghargai, Lin Sui merasa sangat tidak masuk akal dan sulit diterima. Dia bergumam dengan ekspresi aneh, sekarang seluruh kerajaan Tuhan sedang berduka. Ratusan juta orang menganggap Tianxing sebagai perampas kekuasaan yang membunuh raja, dan semua orang akan membunuhnya. Jika orang-orang mengetahui bahwa ketiga pangeran, yang mengancam akan mencabik-cabik benda langit, bertemu dengannya secara diam-diam di sini, saya tidak tahu bagaimana reaksinya. Mendengar ini. Pangeran ketiga memandangnya dengan cemberut, dan berkata dengan tenang, ada begitu banyak hal aneh dan konyol di dunia ini, yang terjadi kapan saja dan dimana saja. Yang lain merasa konyol karena tidak mengetahui cerita di dalamnya dan liku-likunya. Penyebab sebenarnya hanya jelas bagi pihak yang bersangkutan. Raja adalah ayah raja, dia dibunuh oleh Tianxing. Saya harus membenci Tianxing dan membalaskan dendam ayah saya. Tapi bagaimana Anda tahu bahwa tidak ada hubungan kekerabatan di rumah kaisar? Seberapa kejamkah kisah dalam keluarga kerajaan? Untungnya, dia membunuh raja bukannya dibunuh olehnya. Jika ia dikalahkan, maka kelima pangeran itu akan diangkat menjadi putra mahkota, raja tetaplah raja, dan kerajaan Tuhan tetap sejahtera dan damai. Tapi bagaimana raja dan saudara Erwang ini bisa menjalani hidup mereka? Setelah mendengar ini, mereka semua terdiam. Melihat rasa malunya, Ji Tianxing mengubah topik pembicaraan dan bertanya kepada pangeran ketiga, karena situasi di kerajaan dewa menjadi stabil, tindakan apa yang akan diambil pangeran? Apa hasil pertarunganmu? Dengan pangeran kedua, apakah kamu yakin, bahwa kamu yakin akan tahta? Terima kasih telah menonton!